Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya bersama Tegar berada di bawah pohon Betul kan? Iya benar, benar Alhamdulillah, jadi perjalanan kali ini Alhamdulillah sahabat muslim Kita akan ke desa Desa Naga Timur, Dusun 1 Dan tentunya kita mendapatkan informasi Ke rumah Bapak Saidi Bagaimana aktivitas beliau dan juga kehidupan beliau sehari-hari Tentunya kita akan ngobrol lebih jauh nanti di sana ya Oke, tetap ikuti sahabat keluarga muslim Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua, Alhamdulillah perjalanan kali ini ya Kita berada di desa Naga Timbul, Masya Allah Kita mendapat informasi dan akhirnya Alhamdulillah kita sudah berada di salah satu rumah Bersama Bapak Saidi, Masya Allah Nah, kita akan ngobrol bagaimana keseharian beliau, aktivitas beliau Dan tentunya mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan ya kan Masya Allah, menjadi inspirasi buat kita Betul, ada sebuah hikmah dan dapat membuka mata hati kita Masya Allah Pak, sehat kan Pak? Sehat Masya Allah Ganggu nih Pak datang di sini Rame-rame lah gitu Banyak kameramen, audiomen Ada tim-tim yang lain Masya Allah Usia-usia berapa tahun Pak? 56 56 Ibu? Ya, anak pelanam Oh, 66 Bapak pengen lebih muda 10 tahun ya? Iya, pengen muda 10 tahun Ibu yang 5-6 Oh gitu, Insya Allah ibu lebih muda ya Bapak orang sini asli? Asli Ibu? Ibu iya juga Oh iya juga Insya Allah Jadi, anak berapa Pak? Empat Empat Yang meninggal satu Yang paling tua Oh gitu Itu meninggalnya Udah Usia berapa gitu Pak? Berapa? Udah berapa 2 Oh gitu, udah rumah tangga ya Berarti 3 lagi? 3 lagi Sebuah udah nikah berarti? Udah semua nikah Di mana aja yang 3 tuh? Di sini semua Oh di sini Iya, kompol Cucu berapa cucu? 7 8 Bapak kurang tahu nih Karena usianya udah beda 10 tahun juga Pak 8 Iya, ada 8 nih Insya Allah Jadi, sehari-hari Pak Apa? Apanya? Kegiatannya? Kegiatan Banyak nih nganggul lah daripada kerja Ada orang-orang kan Ada orang nanti Kesawah tuh lo nih Kerjakan Kerjakan Kalau enggak Bangunan udah gak teranggup lagi Orang pun gak mengajahi Gatuh orang Iya Berarti sebelumnya Bapak kerjanya Waktu masih muda dulu gitu Pak? Di pabrik Sari Logang Oh, kerja di pabrik Nah, udah bangkret Sari Logang Berhenti udah gak kerja-kerja lagi Kalau ibunya kegiatannya apa Bu? Sari Biasanya gitu Ibu, sakit apa itu Bu? Mati kok kata menteri Oh gitu Udah lama? Udah dari Tahun 2002 Masya Allah Udah lama lagi 2002 baru lahir saya tuh Iya ya Iya baru lahir 2002 2002 Sekarang 2022 Udah 20 tahun 20 tahun 20 tahun Berarti Udah gak Aktivitas gimana? Mesti lancar? Ibu, ibu Kalau ngurus rumah gitu Bu Kalau ngurus rumah Iya Gimana mas Misalnya pelan-pelan Kok lagi gak kumat kali gitu Pegang-pelan Pegangan ya Sepongkan Gitu Masya Allah Kalau aku duduk gini Masya Allah Kalau aku paksa duduk gini Iya, iya, iya Insya Allah Berarti kalau untuk masak, nyuci Masih dikerjain sendiri ya Bu Ya Gak ada yang bantuin cucunya atau Anaknya gitu Kalau sakit Kalau sakit anak lah bantu Kalau Selagi awak bisa ya pelan-pelan Awak yang mengerjain Ya dibantu-bantu juga sama anak Enggak awak aja semua lah Barangapun jalannya kan Gak bisa kesana kemari gitu Kalau misalnya apa-apa ya Tolong nak Setiap harinya nyuruhi anak lah Tapi ya Kalau yang awak gak bisa awak apakan gitu Kadang awak kurang kuat Jalanya kan pas kumat kali Kadang pun Gak bisa turun dari tempat tidur ya Anak lah ya Memasakkan Mengurus makan awak Berarti ibu Anak di sini juga ya Ada saat yang paling kecil Jadi gak susah ya Kalau ibu Kalau anak pun gak ada Di sini apa rasanya Ya udah gak sanggup lah Ya pelik Kalau bapak keluar Keluar ya Sendiri gak sanggup Entah Awak lagi Hukumat kali gitu Tiap hari ada Apa pak Panggilan kerjaan gitu Jarang ada Jarang ya Itu pun orang Nih kasihan gitu Jadi memenuhi kebutuhan Sehari-hari gimana Ya terkadang Ada orang pesan jalan Buat jalan Masih banyak sendiri gitu ya pak ya Itu selama Orang udah punya setrum semua Oh iya Kalau dulu Seminggu sekali adalah Untuk beli-beli beras Kalau gak sih Simpan jalan aku ini Kasihnya dong Lima Memperbaiki Iya Yang jebol-jebol itu kan Selama punya setrum orang semua Orang gak Pake jalan udah gak dapet Ya Hilang juga lagi Berapa lama tuh buat apa Kalau macam ini Itu satu minggu bisa lah Matapun lagi kurang terangan gitu Harus pake kain hitam Kembangkan Jadi kan Pantulan mati itu Lampu kan mati Dia benang itu Jadi nampak itu Berarti hobi jalan juga gak Dulu Hobi Ke sungai-sungai Kalau kebun Sekarang kan bapak udah Sehatnya sama sakitnya Sering sakitnya sekarang ini Jadi jalan-jalan udah Kurang bisa Kadang kita takutnya Perutnya itu kumat Punya ernia Penyakit ernia Berarti gak bisa berat-berat lah ya Enggak Tapi kalau dulu masih Apa Bisa jalan Mungkin alhamdulillah Rajin ngejala gitu ya Pak Dapet ikan alhamdulillah Ya kan Sekarang gak bisa Dijual Sekarang gak bisa Oh iya Pak Dekat sini kan Orang kan banyak Yang puluhnya ladang juga ya Pak Bapaknya Mas Ngeladang gak Ngeladang Sikit Ngeladang Aduh ya Kacang panjang Kalau sawah Itulah sawah tadi Oh sawahnya Dimanfaatkan untuk Dalam Sayuran Itulah Kami bikin Tumpang sari lah gitu Oh Tumpang sari Atas padi Bawah Sayuran Sayuran Oh gitu Kadang ya Karena Gak punya modal Tadi ya Orang kan pakai Musa kan Tanaman Kompasih hitam Tapi gak Tanaman itu Lebih capek lah Kalau gak pakai plastik Lebih capek lah Lebih capek lah Lebih capek lah Bintang Rungkut Itu gak banyaknya 800 batang Cuma Kalau banyak ditanam Keboler gitu Penghasilannya gimana? Lumayan lah ya Kalau alhamdulillah pas ngenak Lumayan Masa ini 5000 Kacang sekilo Kan gitu Tapi udah ada Sengah bulan ini Udah gak apalagi lah Udah habis produksinya Udah mulai nanam lagi belum? Belum Rencana mau nanam apa? Cabai itu lah Mulai di Oh itu udah mulai di sumai Itu cabai kecil Itu sawah Bu Lina Katanya suruh ngerjai Dua rantai Terus saya kerjakan nanti Untuk tanam padi Oh berarti Sawahnya bukan punya Bapak Punya Bapak sendiri ada Cuma kadang disuruh Sama orang lain gitu Buat bantuin nanam gitu ya Ya kadang ya Kalau gak kerja Ikut mamak-mamak Ngupah nanam Gak malu-malu Ya habis dari pada Gak makan pak Betul-betul Ikut nanam Tapi masih Sanggu pak Pinggangnya nanam Pelan peli Yang itai budi Rombongan yang Tua-tua lah Yang ikut yang tua-tua Ya kalau yang muda-muda Gak terkejar Gak terpakai Tapi kalau sama-sama Mamak-mama itu Bisa lah Imbang nanam Berapa upah per hari Kalau ada panggilan Ikut nanam Kita rantai tuh Oh kiranya rantai ya pak ya Gak per hari gitu ya Enggak Empat Lima puluh lah sekarang nanam Per rantai Per rantai Lumayan juga tuh pak Lumayan lah Kalau yang jago-jago Bisa dapat Mudah-mudahan bisa Satu rantai setengah Orang dapat Dua rantai Satu rantai aja kan Lumayan ikut mamak-mamak kan Nenek-nenek situ lah Oke kerja poli Gak iyo Nandur yuk Alon-nalon Bila aku Ayo Cari infatual lah Yang ibang Ikuti kan gitu Iya Iya Kalau musim nanam Gak malu ya Kalau malu ya pak Maluan perempuan kita lapar Daripada Iya Iya kan Asal jangan nyuri aja lah Itu aja lah Iya itu lebih malu lagi ya pak ya Malu Lebih malu Semua malu Anak malu Perempuan namanya Anak malu nyolong Tentunya kan Kok gitu mana Perdulillah Orang yang halal Iya 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 Kasih ibu Lina Sawah dua rantai Pakai sawah ini tanami Nanti hasilnya Ya berapa abang kasih Nanti Alhamdulillah lah Dapat ditambah sawah Sama ibu Lina Misalkan ini lagi musim sawah Itu hasilnya cukup Untuk orang bapak Sampai kepanin berikutnya gitu Iya Kalau enggak Kita jualnya cukup Tapi terkadang kan Kita makan dulu Daripada Kan gitu Nanti datang Orang apa Tukang pupuk Itu kan Ngambil pupuk enggak Sama aku Nanti bayarnya panen Tapi jual sama dia Tetap harus dimodalin kan Nanti kita kurang makan Pinjam sama gede Nah gitu kan Bayarnya panen nanti Gitu ya Pak Iya Ada anggaran awal Kalau enggak ada Nyawa yang enggak dikasih Itu kan gitu Jadi kalau enggak ada kerjaan Pernah enggak ada kerjaan Sama sekali Berapa hari Jadi untuk kehidupan Gimana Sering lah Tadi itu Pinjam sama gede dulu Nanti kita usahakan Betul-betul lah Tepat waktunya Kita bayar Sebulan sekali Kalau gede Tutang beras kita Anak-anak gimana Anak-anak ya Kalau kesulitnya Sering bantu juga Kalau enggak dibantu Anak-anak ya Demam lah Iya betul-betul Demam Alhamdulillah Jadi Pak Kalau untuk makan sehari-hari Gimana Pak Masih lancar Masih lah Ada pantangan makanan Atau apa gitu enggak Banyak lah Macam kacang panjang Enggak saya makan Tapi nanam Bapak Enggak Tapi kan Bunya ramah Ya kan nanam Bukan untuk sendiri Dijual Ini rencana Mau nanam cabi lah Dibantu anak kita itu Enggak usah pakai modal Kita nih Pakai Sampah padi Kita susun Pakai sekam Itu ya Pak Batang padi Batang padinya Tepuk kompil Belikan nama dia Dolomit itu Anti Bakteri Oh jadi Untuk olah Pupuk tadi ya Kalau dia pakai Damen itu kan Pakai padi kan Mengandung jamur Dia kan Tabur dulu itu Baru timpah sama Batang padi Solusi ini Jadi rumput enggak tumbuh Tapi samping tumbuh Kalau mulusah itu kan Iya Pakai mulusah itu kan Terlalu Itu Dalam satu gulung Untuk satu rantai 250 ribu Modalnya Mana kita beli kita kan Untuk makan Susah kan Memang kalau pakai Itu ya Pernah dulu Waktu misi Sehat Awak kan Bisa kita beli Awak kan Mau sana bisa Mau kemari bisa Bisa kita belikan Tinggal pun Enggak tumbuh rumput Kalau yang pakai Itu Karena kita Enggak pakai Modal ya Kerjakan seminggu Sini sudah tumbuh Lagi Kalau enggak pakai Modal gitu Orang rumput itu Rambut buminya Kita kan Bacang panjang Rumput Dikut tumbuh Kasih makan Dia lagi Popok kan Nggak dimakan Dia nyerap juga Popoknya Itu pun Dimakan rumput juga Subur rumputnya Subur rumputnya Ini rumah aman pak Nada bocor Wah Banyak bocor Banyak bocor Bakan ampung Udah balik ini Diputus sama Kadus Dapat bantuan Rumah Tapi dari pertama Sampai sekarang Belum ada kabar Kan gitu Ya mudah-mudahan Tapi alhamdulillah Bisa kita tempat ini Itu aja Masih alhamdulillah Bisa ada tempat Berteduh ya Ada lagi Di bawah Awak lagi Kan kayak mana Kan sudah Syukur Kalau Yang tidak Kalau bikin Alah Kasih Segini Terima Masih ada Bisa bersyukur Apa yang Kau melihat ke bawah Masih ada rumah Walaupun bocor Bocor Ya Kau bilang juga Kita jangan Lihat tasar Lihat ke bawah Cata tuh Jangan lihat ke atas Lihat ke bawah Lebih dari kita Banyak lagi Kita kan Kasih Allah Bikin rumah Kita kan Diceki juga Titipan Allah Kita nikmatilah Apa adanya Sudah bersyukur Orang banyak Yang jadi kelandangan Bawah kita Banyak itu Itu pun Perasaan bersyukur Bikin rumah Bikin rumah Tapi kita Tidak tahu Kita Kasih ini Bersyukur Semalam ini Suruh bikin Pemolir Nanti diambil Nanti dibikin Sekalian Dua rumah Sampai sekarang Tidak ada berita Ya Bersyukur Juga Mungkin masih Diproses Mudah-mudahan Kita doakan Supaya ada Hasil yang Baik Jadi apa nih Apa Sekarang yang Bapak harapkan Untuk kehidupan Bapak Ibu Untuk kedepannya Kan ini Hari gini Pak Dulu kan Peran juga Kami dapat Namanya Bantos Dari pemerintah Udah Tiga kali Perul Digesek Kena 0 6 6 0 Mudah mati Kartunya Tapi disitu Kan Sampai 2025 Kan gitu Cangkai Tapi udah mati Ya udah Gak apa-apa lah Bikir awak Gak diceki Udah Tiga kali Perode Ibu pernah Kalau Ditinggal Bapak Gak ada orang Ibu lagi Kumat Gitu Bapak Ini mau Di rumah Penghasilannya Bapak 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 Berobat Gimana Jalan Ini Udah Enggak Kalau Dulu Bisa Kerja Bisa Belikan Obat Cuma Obat Obat Yang Murah Itu Beli Lu Pernah Jualan Juga Kami Set Pajak Pagi Jualan Apa Sayur Sayuran Ada Apa Rambutan Rambutan Jualan Dibikin Allah Sampai Sekitu Rezeki Awak Jualan Dikasih Cobaan Terima Aja Lalu Cobaan Juga Darul Lagi Iya Cobaan Juga Kita Semua Dicoba Kita Tabah Enggak Kan Kita Harus Tabah Menghadapi Apa Yang Dikasih Sukuri Lebih Lebih Dari Ada Juga Orang Di Bawah Sana Syukur Misalkan Bisa Masar Kau Syukuri Adalah Yang Lebih Dari Kau Di Bawah Sana Kan Iya Betul Misya Allah Jadi Kata Motivasi Supaya Tetap Tegak Tegak Kadang Orang Situ Tidak Dapat Bantuan Marah Marah Dia Kalau Aku Bersyukur Kawan Kawan Kita Misik Dapat Rwila Bersyukur Juga Kawan Misik Dapat Kita Tidak Dapat Bersyukur Juga Ada Ada Disinya Di Jalan Yang Lain Kok Ada Rezeki Dari Allah Kan Tidak Kemana Kita Ini Luman Juga Dua Tahun Ini Diantar Sayur Jadi Tidak Masak 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 Kalau Bulan Puasa Menuh Dikasih Tetangga Juga Alhamdulillah Sering Orang Rumah Hidup Orang 30 Rantang Ngesik Sayur Sampai Tiap Harinya Kalau Bulan Kuasa Sama Nasib Sekalian Sore Tunggu Kau Biasa Biasa Gini Cuma Lauk Aja Lauk Sama Sayur Ngurangi Belanja Baik-baik Tetangganya Alhamdulillah Ada Lumayan Hidup Sahabat Keluarga Muslim Kita Sudah Ngobrol Banyak Bersama Pak Sahidi Ada Sedikit Bantuan Dari Tim Dompe Dua Dan Salam TV Mudah-mudahan Dapat Membantu Meringankan Buan Bapak Diterima Pak Ya Terima Alhamdulillah Kalian Telah Membantu Kami Yang Kami Dakan Diterima Alhamdulillah Alhamdulillah Basti Kuasa Nanti Ya Amin 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 Ya Alhamdulillah Sahabat Kurga Muslim Di Dimanapun Anda Berada Kita Sudah Banyak Ngobrol Tadi Sama Pak Sayidi Dan Juga Istrinya Dengan Keadaan Beliau Namun Masya Allah Ya Motivasi Beliau Ini Tadi Walaupun Keadaan yang sekarang dialami beliau masih sempat bisa memotivasi istrinya dengan cara lihatlah ke bawah jangan selalu melihat keadaan yang di atas karena kalau kita melihat selalu di atas nanti kita menjadi kurang bersyukur baik pak, masya Allah kesempatannya terima kasih telah kami diterima oleh bapak disini dan banyak ngobrol mohon maaf mengganggu waktunya ya mudah-mudahan ini bantuannya dapat membantu meringankan ban dan mudah-mudahan ibu sehat ya bapak juga sehat dan juga rizkinya lancar amin dan juga ibadahnya bu ya tetap di istiqomahkan dikuatkan, mudah-mudahan Allah memberikan rizki kepada kita saya bilang pun siap sholat maghrib, ngaji dulu burung ngaji juga ini pak oh masya Allah dimasuh lah burung anak-anak gitu sekarang udah pensiun lah ya bantu abangnya abangnya situ di bilang disini ustad abangnya ya baik insya Allah baik sahabat korga muslim dan juga semuanya ya Alhamdulillah kita mendapatkan hal yang bermanfaat memotivasi kita semua dan membuka mata hati kita dan insya Allah nanti kita akan kembali mengunjungi rumah-rumah lainnya dan perjumpaan kita sampai disini akhir kata saya Pato Rahman saya Tiga Jaya Putra ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ah 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 Terima kasih.